berikut ini cara untuk mengganti tema di HP realme kalau tema di realme ini ada dua cara dari playstore kemudian dari aplikasi tema kalau dari playstore kalau kalian ingin mengganti itu pilih di bagian pencarian ketik launcher nah launcher ini membuat tampilan HP kita berubah jadi silahkan dipilih saja pakai launcher yang apa misalnya saya contohkan di Nova launcher ini pilih install nah apabila kita pasang Nova launcher otomatis tampilan HP kita berubah sesuai dengan preview yang ada di sini nah kalau kalian yang ingin pakai cara kedua ini ada tema pakai tema pengaturan tema juga bisa dari pengaturan nanti ada di bagian personalisasi nah biasanya itu ada tema nah ini tema yang bawaan ini loadingnya lama gara-gara jaringannya lagi lelet kita lihat downloadnya sudah selesai apa belum nah hampir selesai nah ini ada tema pilih buka toko tema untuk melihat tema lain kadang itu memang ada tema gratis tapi rata-rata berbayar nah ini Nova launcher sudah selesai nah kalau tema di sini cukup beli saja misalnya yang ini pilih kemudian pilih uji coba dulu kalau menarik baru beli kalau beli itu pakai Wallet untuk membayarnya jadi seperti itu nanti kalau ingin mengembalikan di sini kalau yang pakai launcher itu buka saja launcher yang di download atau tekan tombol home ini tombol tengah biasanya seperti itu seperti itu kalau tidak muncul pilih Nova Launcher nya atau launcher yang kalian download nah tampilannya seperti ini kalau dia tidak mau pas kita tekan dia kembali ke tampilan awal kalian tekan lama Nova Launcher pilih info aplikasi kemudian di sini ada menu setelah tambahan aplikasi ada biasanya ada menu untuk mengatur jadi kalau masih tetap kembali settingan itu di bagian pengaturan terus di bagian aplikasi atau manajemen aplikasi nanti kalian lihat di aplikasi default nah yang ini cari aplikasi layar utama pilih yang Nova Launcher nah seperti ini dia kalau ditekan tombol home sudah tidak mau lagi kembali ke tema awal HP kita atau tema bawaan jadi untuk mengembalikan itu di manajemen aplikasi kemudian aplikasi default layar utama ini diganti ke peluncur sistem itu saja silahkan dicoba selamat menikmati